Assalamualaikum tretan balik lagi bersama saya Mr G di channel Mr Rider tretan jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anda ya saya akan membawa anda untuk apa ya saya akan membawa anda ke jadi kita ini mau ke BPNS yang mengambil BPKB sepeda ini jadi sebelum ke BPNS saya mau ke rumah adik saya dulu untuk mengambil masker dan BPKB jadi saya itu akan mengajak anda untuk memperpanjang plak nomor atau menghidupkan sepeda ini lagi ini plak nomornya mati ya jadi untuk memperpanjang sekaligus balik nama ya itu kan harus butuh BPKB sepedanya sepeda ini sepeda Cikarma ini nah dan kebetulan BPKBnya sudah saya sekolahin Boy Blackhinter di BPRS lah untuk mengambil BPKB yang ada di BPRS itu persyaratannya ya itu harus membawa BPKB jaminan atau BPKB jaminan atau BPKB lain untuk mengganti BPKB saya sementara gitu nah saya udah pinjam ini ya pinjamkan adik saya tadi ke sepeda Vario nya itu saya pinjam untuk menggantikan BPKB saya sementara nah ini saya lagi otw ke BPRS Boy jadi kalau kalian-kalian BPKBnya masih ada di rumah ya 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 itu nggak bakal pinter-pinter Boy ya jadi harus disekolahkan minimal 2 tahun lah atau 3 tahun ya maksimal ya itu kebetulan BPKB saya ternyataan itu disekolahin 2 tahun dengan SPV 5 juta oh my god semoga langsung dapet ya agak ribet gitu ini saya tadi apa lah minjem masker soalnya apa itu nggak boleh masuk kalau nggak pakai masker ternyataan kita ini kalau pakai helm boleh masuk atau enggak soalnya ya biar bisa di record gitu di dalam itu ngapain bisa kalau harus dilepas ya terpaksa nggak ke record itu aja ternyataan wow gimana ini ada tadi ini ada tadi doikat ini ada tadi ada nomor HPnya 082 ini seminwa main 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 x3 itu berapa hari Mbak maksudnya saya bawanya tiga hari harus dikembalik lagi sini kalau sumpah Mbak disana bermasalah gimana? selamanya disana iya takutnya gitu saya nggak pernah menemba nggak masalah ya saya nggak tahu takutnya gitu misalnya mau diganti balik nama juga wow terus gimana solusi ini tuh pak apa harus keterangan sana enggak oh iya oh iya iya oh jadi ini nggak bisa sekarang nggak bisa sekarang iya mbak wow gimana mati semua iya saya lupa itu ini nggak lebih panjang juga mau lebih panjang mau lebih panjang iya itu mau lebih panjang mau lebih panjang STN apa normal iya dan harus yang harus sama ini kenapa yang harus sama ini gitu kan sebenarnya sama satu orang itu yang punya satu orang beda sepeda sama Sopranoto sama Sopranoto sama sama iya itu istrinya sempurna mudah itu harus seNga Jadi dia harus besok itu ya? Iya Orangnya sekarang gak bisa aja dibawa mesin Udah udah ada pesehatan lagi? Ini kan gimana? Ini kan gimana Oke ternyata ternyata tidak bisa diambil sekarang ya Soalnya urusannya itu ribet Kalau urusan PPKB itu Jadi harus fotokopi STNK ya STNK STNK yang sepeda ini Yang digadarkan gitu sama STNK penggantinya Sepeda penggantinya sekaligus PPKB juga fotokopi Terus plus Membuat surat keterangan kepemilikan Nah itu harus tanda tangan kepada kepala desanya Ternyata tahan Jadi ini bisa diproses besok Nah besok diproses itu keluarnya 2 hari kemudian katanya Jadi gak langsung Kesana langsung dikasih Enggak Jadi agak ribet sebenarnya Tapi gak apa-apa lah Dan untuk balik nama ya Kalau balik nama itu Biasanya 1 bulanan Katanya ternyataan Jadi agak lama sih Ya Gak apa-apa lah Yang penting ini sih karma ini Sudah menjadi atas nama saya pribadi Jadi ini Saya mau langsung ke kepala desanya ya Mau langsung ke kepala desa Untuk meminta tanda tangan Jadi ini sudah minta ya Jadi ini tinggal langsung ke BPRS Dan fotokopi STMK Sepeda Oke Ikutin terus Trenan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!